Disini tanahnya bekas kuburan keramat Yang dimana itu mayatnya belum diangkat sama sekali Jadi cuma ditimbun gitu Disitu kita tuh kayak antara lanjut atau enggak gitu kan Tapi Maya yakin pas si kuncenya turun ke bawah Itu ada tangan Bang Ambang Ditarik lah sama si kuncenya ini Tapi sebelum dia narik dia tuh kayak manggil orang-orang itu buat jadi saksi kan Dipanggil lah orang tuanya Pas ditarik jenajahnya itu Secara logika kalau 40 hari udah busuk ya Udah bengkak Tapi ini kayak baru meninggal beberapa jam Dan itu ditarik gandengan tiga-tiganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Bepeker Dalam obrolan misteri Jejak Bepeker kali ini Kembali saya menghadirkan seorang narasumber Yang beberapa waktu silam Sudah hadir di studio Jejak Bepeker Kembali narasumber ini akan menceritakan pengalaman mistisnya Seperti apakah Kisah yang akan diceritakan oleh narasumber kita Langsung aja kita berkenalan Dan siapa langsung narasumbernya Assalamualaikum Waalaikumsalam Kak Maya Masya Allah Kak Maya sekarang Udah beda ya Udah bukan Kak Maya yang dulu ya Tapi Semuanya sama Kak ya Cuma mungkin perbedaan penampilan ya Ini udah mantap Kak ya untuk berhijab ya Udah dong Udah ya Alhamdulillah Masya Allah Sebenernya dibalik itu ada cerita yang menyeramkan Yang bikin gue tuh pakai kerudung gitu Oke Semoga tetap istiqomah ya Kak Maya ya Amin ya Kita doakan semua ya teman-teman Oke Kak Maya Terima kasih loh udah hadir lagi di studio Jejak Bepeker Sama-sama Mbak Ini udah Kita udah berapa bulan Kak ya Ada setahun 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 ya Setahun Nah terakhir Tahun lalu Kak Maya Menceritakan pengalaman mistisnya Dan Sekarang akan menceritakan pengalaman mistisnya lagi Pastinya Kak Maya ya Iya Nah yang mau Kak Maya bawakan Atau Kak Maya ceritakan sekarang ini Tentang apa nih Kak? Di balik penelusuran 2 tahun lalu Itu mengalami Seperti Jadi Itu kan tanahnya bekas kuburan keramat Yang dibangun buat perumahan Cuma Dari Bangunan itu jadi Gak ada yang nempatin Jadi memang dari pembangunan Udah selesai itu Sampai kurang lebih Katanya 10 tahunan kosong Itu gak ada yang nempatin sama sekali Hmm Oke Disimpan dulu aja ceritanya Kak Maya Kita lanjut setelah ini ya Oke Tapi sebelum Maya menceritakan pengalaman mistisnya Lebih lanjut lagi Saksikan setelah OMG Yang satu ini Kopi Liong Bulan Kopi Liong Bulan Nuansa legendaris Dimana keunikan rasa dan aroma Mengalir dari setiap biji kopi pilihan Keistimewaan yang dipersembahkan Bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik Gurih dan aroma asli yang khas Dibuat dengan sempurna Kopi Liong Bulan Keajaiban dalam setiap aroma Oke Ini Kak Maya kan sering penelusuran ya Iya Sering kayak malam gitu Pastinya Begadang, ngantuk gitu Sampai subuh gitu Pernah ngerasain juga kan Iya pernah ngerasain juga Kita malah nyari kopi di Di apa namanya Pinggiran ya Di Starling kayak gitu ya Kalau ada yang masih buka gitu Kadang-kadang udah gak ada Nah sekarang biar gak ngantuk Kak Maya Dicobain dulu nih Kopi Liong nya Mantap pisan Seger ini mah Seger Iya kopi Liong Kopi Jadul Rasa Indul Oke Kak Maya udah siap buat cerita? Sudah Silahkan Kak Maya Ya jadi Dua tahun lalu Itu penelusuran ketiganya gue bang Oke Dari pertama kali buat konten Itulah yang ketiga Kita dapet lokasi itu Dari Salah satu teman Jadi dia tinggal di daerah situ Daerahnya tuh Tanggrang Kalau gak salah Disitu terkenalnya adalah gedung wingit Gedung wingit Iya Sebenernya bukan gedung ya Tapi perumahan Nah karena terkenalnya gedung wingit Kita pikir kan Gedung yang perkantoran gitu kan Akhirnya Kita tuh survei Survei itu siang Nah siang itu kita harusnya ketemu sama Kuncennya Yang jagain lokasi itu Tapi disitu kita gak ketemu Kita ketemunya justru sama anaknya Jadi pada saat itu kita gak survei langsung Pas siang itu Jadi besoknya itu kita udah langsung konten Kita gak tau tuh sebenernya tempat itu apa gitu kan Terus di dalamnya itu gimana Nah kita gak tau sama sekali Pas kita udah sampai di lokasi itu Kita baru ketemu sama kuncennya Nah pas kuncennya itu dateng Dia langsung negor ke tim Dia bilang Disini siapa yang bisa Soalnya kalau gak ada yang bisa Mendingan gak usah daripada celaka Hmm udah di wanti-wanti Iya udah di wanti-wanti Nah salah satu tim itu bilang Yang bisa itu yang perempuan Nah kebetulan itu Maya lagi Ke toilet di luar lokasi itu Nah ditungguin lah sama si kuncennya itu kan Setelah Maya dateng Dia bilang Ini yang bisa Bisa apa ya pak gitu kan Iya maksudnya dalam hal gaibnya Soalnya disini tuh jangan main-main Disini tanahnya bekas kuburan keramat Yang dimana itu mayatnya belum diangkat sama sekali Jadi cuma ditimbun gitu Disitu Kita tuh kayak Antara lanjut atau enggak gitu kan Tapi Maya yakin Bisa pak Soalnya kan niat kita ini Gak yang aneh-aneh Gak mencari apa-apa disini Kita pengen tau aja gitu kan Cerita di balik gedung ini tuh Sebenernya bekas apa Terus ada tragedi apa Nah kuncennya bilang gini Pokoknya Nanti kalau misalnya Bikin video di dalam Satu larangannya Gak boleh ngerokok Itu dilarang Berat dong Iya Sedangkan tim kita kan cowok semua tuh Pada saat itu Tim kita lagi banyak-banyaknya tuh kan Pas penelusuran Nah ada dua orang yang ikut Dari penonton kita Penonton Maya tuh Dia dateng Disana udah kita briefing juga Pokoknya jangan ada yang ngerokok Karena ini larangannya Tapi kita gak dikasih tau Disitu tuh ada tragedi apa Cuma dikasih taunya tuh Tanah keramat bekas kuburan Dia bilang Kalau memang Nengnya berani Sampai ke Pojok Tempat Apa ya Kayak Danau gitu loh Dia sih bekas galian Cuma karena gak kerawat Jadi kan ketimbun air gitu kan Jadi kayak danau Nah disitu Banyak yang bilang Katanya ada siluman Ular apa siluman Ikan gitu Gak ngerti Karena kan Maya gak kesana Soalnya takut ketarik juga kan Disitu kita mulailah nih Konten Rasanya itu Kaki kita tuh Gak bisa buat ngelangkah Entah ada yang nahan Dari bawah Atau ada Energi apa Gak ngerti Kita jalan Itu hawanya tuh Kaki lemes banget Kayak emang gak Gak kuat buat ngelangkah gitu Kita berhenti tuh Di pertengahan jalan Kita berdoa lagi Sampai tim tuh nanya Yakin gak nih kita Mau nelusur disini Soalnya ada Puluhan rumah Itu bukan puluhan lagi Emang Gede banget itu Yakin gak ya Kita telusurin gitu Soalnya kaki kita ini Semuanya itu Udah gak sanggup buat ngelangkah Sakit banget Disitu tuh bukan Kita doang Bahkan yang ngikut itu Dua orang itu Dia juga ngerasa Kakinya sakit Disitu kita paksain Emang agak ngeyel ya Kita paksa masuk ke dalam Pertama Kita masuk ke dalam itu Ditemuin sama Sosoknya itu Kayak si Luman Apa ya Dia tuh bentuknya Kakek-kakek gitu Cuma Badannya itu Ular Besar banget Dan pertama kali Kita masuk ke dalam Itu kaki kita semua Ditandain sama dia Biru itu sakit banget Yang tadi kita gak bisa ngelangkah Kita ke dalam itu Tambah parah Tapi kitanya tuh Ya emang udah Konsekuensinya kan Kita ke dalam masuk Dia masuk tuh Ke salah satu Hos Saat itu Dia masuk Terus dia nanya Katanya Kalau kesini Gak usah bawa Apa ya Dia bilang tuh Maya tuh banyak pendamping Yang ngikut Padahal Maya gak bawa Siapa-siapa gitu Cuma Sendiri aja Tapi dia tau Turunannya dari siapa Yang dibawa siapa aja Dia tuh tau gitu Dia marah Ngelarang buat Maya masuk ke dalam Disitu kita negosiasi Sama makhluknya itu Kita bilang Kita cuma pengen tau aja Tempat ini sebenarnya tempat apa Dia bilang Kalau emang nekat Mau nelusur disini Nanti ada yang gak sadar Setelah penelusuran ini Dia bilang Masuklah tuh ke dalam Semuanya itu Kebuka bang Memang gak ada yang Ngehalangin untuk mereka Cerita gitu ya Jadi kayak sosok Besarnya tuh Karena kita udah Negosiasi Dia tuh kayak Ngizinin Yang Sosok gede Tadi itu kan Adalah masuk Salah satu anak kecil Dia cerita Ternyata Dia itu punya Tragedi disitu Dia meninggal Ketabrak sama Mobil Kayak mobil Pick up Itu mobilnya Ada di depan Di depan gedung itu Oh disitu Iya Kita gak enggak sama sekali Kalau disitu ada mobil Mobil bok Kalau gak salah Dia cerita Ditabrak sama Supir itu Itu Jenazahnya Diterlantarin Beberapa jam Jadi sama yang nabrak itu Ditinggal kabur Mobilnya Ditinggal disitu Dia cerita Tragedinya dia Terus juga Ada lagi yang masuk Anak kecil juga Tiga orang Itu cowok Tiga-tiganya Sekitar umur Delapan tahun Dia itu Awalnya Mau ngajak Ke suatu tempat Disitu Ditegasin lagi Mau ngajak Kemana Ternyata Dia nunjuk Ke arah Belakang Danau Disitu Ditahan Karena Takutnya Kita ditipu Sama Mereka Karena air Dan kita takutnya Kecebur Di danau itu Makanya kita gak turutin Dia cerita Katanya Dia itu Meninggal Karena lagi mancing Sama temannya itu Bertiga Dia ngeliat ada ikan Ikan besar katanya Dia turun ke bawah Sepedahnya Ditinggal Jadi tiga-tiganya Turun ke danau itu Makin lama Itu air Kayak makin Nyedot dia Dari bawah Jadi satu-satu Meninggalnya Temennya niatnya Mau nolongin Akhirnya Kecebur juga Nah ini kan Yang ketiga Harusnya pergi dong Karena ngeliat yang dua Udah tenggelam Tapi dia malah Justru nyamperin Ke temennya Yang meninggal itu Jadi tiga-tiganya Kecebur Di danau itu Itu Katanya Empat puluh hari Baru Bisa keangkat Jenazahnya Empat puluh hari? Iya Udah dicari kemana-mana Nggak ada yang nemu Padahal itu ada sepeda Tapi sepedanya itu Nggak kelihatan Sama orang-orang Yang cari Sampai di malam Empat puluh Katanya Si Bapak Kuncan Tadi itu Itu sebenarnya Udah tahu Cuma Nggak bisa memaksa Ngeluarin Jenazah anaknya itu Jasadnya Situ setelah Empat puluh hari Katanya Dia ritual Di danau itu Nggak tahu Ngasih sepasang ikan Apa Yang dilempar Ke danau itu Pas si Kuncannya turun ke bawah Itu ada tangan Bang-Ambang Ditarik lah Sama si Kuncannya ini Tapi sebelum Dia narik Dia tuh kayak Manggil orang-orang itu Buat jadi saksi kan Dipanggil lah orang tuanya Pas ditarik Jenazahnya itu Secara logika Kalau empat puluh hari Udah busuk ya Udah bengkak Tapi ini kayak Baru meninggal Beberapa jam Dan itu ditarik Gandengan tiga-tiganya Bener-bener Senyum Gandengan tiga-tiganya Ditarik Itu nggak bisa lepas Dari tangannya mereka Mereka saling Bergandengan gitu Ditarik satu Yang dua ngikut Yang tiga juga ngikut Pas dibersihin Jasadnya Itu di lehernya itu Ada kayak Gigitan Dua Warna biru Itu berlubang Disitu Katanya orang-orang Memang ada Penunggunya tuh Siluman Nggak tau Maya kan nggak kesana ya Dia cerita kayak gitu Dan kita tuh kayak Sebenernya pengen banget Ke danau itu Cuma si anak ini Nahan Jangan Katanya Soalnya ada ibu putri Dia bilang Tapi nggak tau Yang dimaksud putrinya itu Wujudnya apa Setelah dia udah keluar Dia ngasih cerita kayak gitu Masuk lagi lah Ternyata ada sosok perempuan Itu diganteng Bang Itu udah Puluhan tahun Namanya Dia diganteng Sama bapaknya sendiri Jadi kayak Model disiksa Cuma itu dulu Belum jadi bangunan Itu diganteng Itu bener-bener Pake Kayak Balok Apa bambu gitu ya Itu kayak Diikat Awalnya diikat Terus nggak tau Dia bikin apa Sampai dia tuh tergantung Di Bambu itu Dia bilang Memang hidupnya Dia lebih baik Mati Daripada Disiksa terus Sama bapaknya Dari situ Kita tuh sebenernya Nggak bisa nelusurin Ke belakang-belakang Karena memang Aksesnya itu Udah ketutup Sama pohon Apa Beringin Kalau nggak salah Itu udah Akarnya udah Panjang-panjang banget Dan disitulah Maya kena Sama siluman Perempuan itu Wujudnya sama Kayak kakek-kakek Yang ular tadi Oke Yang di depan Itu nggak bisa jalan Itu kaki Semuanya tuh Kayak ngerasa Disemutin Padahal nggak ada semut Nggak ada semut merah Nggak ada semut apa Itu kaki kita tuh Kayak Apa ya Gatel Panas Gitu kan Itu sama sekali Kita nggak bisa ngelangkah Buat keluar Yang tadi di luar kita Nggak bisa ngelangkah ke dalam Ini udah di dalam Kita nggak bisa keluar Nah kita mikirnya kayak Ini kayaknya Beneran deh Omongan si kuncennya Kalau kita ada salah Kita nggak bakal bisa keluar Nah disitu kita buru-buru kan Kita mau cari tau Sama si kuncen ini Cerita ini sama nggak nih Yang tadi makhluknya Masuk gitu kan Keluar lah nih kita Kita nggak terlalu lama di dalam Karena memang kita Nggak bisa nembusin semua Perumahan disitu Oke Di paling belakangnya itu Ternyata ketika kita jalan keluar Itu kita diikutin sama Satu makhluk Itu kayak pocong Tapi Kepalanya besar banget Itu semuanya Lihat Jadi dia tuh kayak Ngikutin kita jalan Jalannya tuh terbang Dan zigzag gitu Oh Disitu pohon singkong Atau pohon paya Karena banyak banget kan Pohon disitu Itu nggak ada pohon pisang Tapi pohon pepaya gitu Tinggi-tinggi Nah dia lewatinnya tuh Zigzag-zigzag gitu Kita diem Ngelirik pake ekor mata Itu keliatan Dia ngeliatin kita di belakang Dari belakang itu Akhirnya buru-buru kan kita keluar Ternyata pas di luar Salah satu host Itu kemasukan lagi Sama Sosok siluman ular Yang perempuan tadi di dalam Oke Dia masuk Tangannya dia gigit Sampai berdarah Host ini cewek nih? Cowok Digigit tangannya sendiri Sama dia kan Sampai berdarah Tapi Maya posisinya Jauh tuh sama dia Dia udah di depan Mau arah ke mobil Maya masih di belakang Pas ngeliat Dia rame kan Kru kita nyamperin dia dong Karena dia gigitin tangannya sendiri Udah selesai Dia komunikasi Pas Maya mau nyamperin dia Dihalang Sama sosok makhluk Itu kayak kakek-kakek Kecil badannya bungkuk Tapi tuh jarinya panjang banget Dia tuh nahan Katanya Ada salah satu Mungkin Penjaga Maya kali ya Yang diliat Disitu sebenernya kita gak mau ngajakin Siapapun ribut gitu Keributan gaib tuh kita gak Gak pengen gitu kan Tapi dia bilang Katanya Yang belakang ini nantang Oh siapa itu jadi Makhluk yang Mungkin ngikutin Maya katanya Oh Itu Dia sih tau namanya Gitu kan Dia sebutin namanya Terus dia tiba-tiba masuk Disitu chaos Gak ada yang bisa megangin Itu bener-bener Galak banget ya Sampai semua kru tuh ketendang Gak ada yang bisa megangin Dan dia bilang Disini ada satu orang yang nantang Oke Ditanya dong sama yang lain Ada gak yang ngerasa Menantang makhluk yang ada disini Gak ada gitu Tapi ada dua orang nih yang kabur Setelah Maya kerasukan parah Dia tuh kabur Gak ngerti ya Kabur ini karena takut Apa memang dia yang nantang Gitu kan Disitu sampe berjam-jam Gak sadar-sadar Sampai dipanggilin Kuncenya Tapi disitu kuncenya gak dateng-dateng Ada anaknya Anaknya nyamperin Ini mah yang masuk nih Yang ngejagain Kuburan keramat ini Katanya Dia disitu tuh tau namanya kan Tapi itu gak di-record sama kamera ya Dia nanya Kameramen nanya satu Dia kasih tau Itu tuh yang masuk Yang ngejaga wilayah ini Berarti Berarti kalo dia masuk Si cewek itu Pegangannya kuat Katanya Dia memang Tipenya tuh kayak makhluk yang Temperamen gitu Kalo orang masuk situ Bawa istilahnya kodam gitu ya Dia tuh marah Disangka mau Ngelawan dia Itu gak kelar-kelar itu Gak sadar-sadar Sampai Kuncenya dateng pun Terakhir ya Itu gak bisa Ngeluarin Dia bilang Ini harus bawa Jauh dari tempat ini Harus dibawa keluar Kita tuh Sebenernya Pengen Keluar jauh dulu gitu Cuma Yang ditakutin itu Takutnya sukma gue tuh Masih disana Gitu kan Gak bisa langsung main bawa Gitu aja kan Harus nunggu sadar dulu Disitu sadar sebentar Terus salah satu Kru nanya Sama kuncenya Bener gak ada tragedi Yang anak kecil ketabrak Ternyata dia bilang Tahu dari mana Gitu Dia pikir Konten kita tuh Cuma asal konten Yang Cuma pura-pura Acting keserupan Gitu loh bang Disitu dia bilang Ini yang masuk Si Maya ini Tadi kemasukan Sama makhluknya Ini ditabrak katanya Sama supir Dan mobilnya Masih ada disini Kuncenya bilang Emang gak ngeliat Dari tadi lewat Mobilnya ada Di pinggir sebelah kiri Itu Kru kita ngeliat Oh itu Mobil Soalnya udah ditutupin Sama pohon-pohonan gitu bang Udah kayak Berakar pohon gitu Itu dia meninggal disitu Ini Orang berarti Bukan sembarangan nih Dia tau Kalau emang tau semuanya Mendingan Gak usah ditayangin Gitu Si kuncenya bilang Apalagi yang dia tau Terus Bener gak Pak ada tiga bocah Yang meninggal Bocah laki-laki Gitu kan Yang di danau Katanya Iya Kok Bisa masuk ya Ke dia Gitu Si kuncenya pun Sampai Kayak gitu Karena dari Beberapa puluh orang Yang dateng kesitu Buat konten Itu ceritanya Gak ada yang Bener-bener nyata Dari tragedi itu Akhirnya disitu Kuncenya ngasih tau Tapi posisi Maya tuh Udah dibawa ke mobil Dan Kayak masih ngawang gitu loh Antara sadar dan enggak Disitu pas Maya Ngehnya itu Itu anak kecil itu Yang tadi cerita Si cewek yang Ke mobil Sama tiga laki-laki Yang di danau Itu ada disitu Ngeliatin Kayak minta Disempurnain Tapi Maya gak ngerti gitu Cara Nyempurnainnya itu Gimana Dia ngasih tau Alamat rumahnya Harus kesana Kan kita gak mungkin dong Kalau Tiba-tiba langsung Ke keluarganya Gitu kan Disitu tuh Manggillah Beberapa Tim lagi Buat Jagain di mobil Karena kita kan Bawa tiga mobil Yang satu Maya di dalam Itu sambil Distelin murotal Biar yang lain tuh Gak masuk lagi Gitu kan Karena Kuncinnya sendiri Gak mau ngobrol Sama Maya Jadi dia nanyanya Justru sama Tim yang lain Gitu Saya gak mau Nanya dia dulu Gitu kan Takutnya Kalau ketemu saya Malah yang lain Yang masuk Gitu Disitu kita Niatnya tuh kayak Yaudah deh pak Kita bawa dulu Ketempat lain Siapa tau nanti dia Full gitu Sadar Pas di pertengahan jalan Itu ngamuk lagi Itu sama sekali Gak ngerasain Kalau Kalau misalkan Komunikasi kan Maya tau nih Sosok siapa yang Ngobrol gitu kan Tapi ini Gak tau sama sekali Jadi udah di Take over Jadi full Dia yang ngerasukin Semua Itu sampe bilang Anak ini gak bakalan Bisa balik lagi Karena sukmanya Masih di tempat tadi Itu kita udah Jauh banget Dari tempat itu Itu kurang lebih Kita selesai Penelusuran Jam 1 Tapi sampe Jam 4 pagi Itu belum sadar Sampe udah Mata gak bisa dibuka Ngomongnya udah Ngaco Pokoknya udah bilang Kayak Gak apa-apa Ikhlasin gue aja Gue gak bisa masuk lagi Sampai kayak gitu Sampai kayak gitu Ini gimana cara Cara nyadarinnya Gitu kan Adalah Apa ya Kalau Maya bilang tuh Kunci Kalau udah Parah banget Kerasukannya udah Di take over Itu harus dibacain itu kan Nah Itu Si Bois nih Suami Itu lupa Bacaannya Saking paniknya Jadi baca Setengah jalan Dia lupa lagi Ayo bang Gitu kan Ingat-ingat Bacanya apa Tadulu Gue tuh ngeblank Gak ingat sama sekali Jadi kayak memang Dibikin lupa gitu Disitu udah Muntah Darah Itu udah Gak sadar sama sekali Mulut itu kayak Orang step Jadi ngigit Gigit giginya Beradu gitu Tapi dia ngomong Dengan jelas Udah Ini anak Gak bakal bisa masuk lagi Sukmanya Masih ada di tempat tadi Otomatis kita putar balik lagi kan Ketempat itu Kita putar balik lagi Ketempat itu Itu disitu Malah tambah parah lagi Masuk yang lain Ganti-gantian gitu kan Sampai mata ini Itu bola yang hitamnya Itu udah naik ke atas Itu udah putih semua Udah panik Tambah panik Sampai dipanggilin nama Anak pun ya Di telinga Itu gak kedengeran Itu udah serba salah Kita mau lariin ke rumah sakit Ya Bingung juga kan Rumah sakit Itu dibawa lagi tempat tadi Itu kayaknya di depan Pembensin Diberhentiin disitu Pas sadar-sadarnya itu Ada Almarhumah Ita Itu Ada di mobil Ada salah satu kru kita Yang ngeliat Dia bilang Bang Ini ada perempuan Siapa yang duduk Gitu Di bangku paling belakang Di set ketiga Siapa gitu kan Pakai jaket gunung bang Siapa ya gitu Coba Kalau emang ini niatnya Mau ngebantu Maya Coba bisa masuk gak gitu Kasih tau Ternyata dia masuk Kasih tau bacaan Kunci yang Si Bois lupa itu Oke Dia yang baca Oh dia yang baca Iya Iya Jadi dia yang nolongin Dia yang inget gitu Dia masuk Terus kayak Langsung nangis gitu Dia bilang Gue bantu ya gitu Bacaannya gue tau Dibaca sama dia Dibaca sama dia Gak lama itu Mata tuh kayak Semua tuh Bayangan tuh kayak Kuning silau banget Disadarin itu Sampai nunggu Habis subuh Itu baru full Bisa sadar Tapi Gak cuma sampai disitu Gitu kan Itu udah sadar Badan udah lemas semua Pindah lagi Ke Tim kita nih Semuanya merembet Jadinya Muntah-muntah Kepalanya pada sakit Sedangkan yang bisa Bersihin mereka itu Maya Tapi Maya lagi gak sehat Gitu kan Gak ada yang bisa Bawa mobil Pokoknya semua Pandangan dibikin blur Akhirnya kita Sampai pagi banget Ada di Pombensin itu Disitu udah Sekitar jam Tujuh Kalau gak salah ya Itu kita baru pulang Ke rumah masing-masing Dan anehnya Selesai penelusuran itu Baru kali itu Kita ngerasain Sakit Samaan Serempak Tiga hari kita gak bisa bangun Terus di kaki kita Tanda yang kita lihat Biru itu Pas kita masuk Itu semakin banyak Jadi di kaki sebelah kiri Semuanya sama Ngerasain Ada tanda warna biru Kayak memar gitu Iya Tapi memarnya tuh Kayak disundut rokok Buletannya tuh Benar-benar bulat Semuanya sama Dan itu kaki kita Gak bisa dibawa jalan Kita mau kesana lagi Ketempat Si kuncinnya Mau nanya gitu kan Tapi Sebelum itu Maya nanya dulu Ke Abah Di kampung Gak usah kesana lagi Soalnya kuncin itu Juga sama Dia itu Sering melakukan Hal-hal yang negatif Di tempat itu Makanya dia Gak mau nolongin Karena Takut Makhluknya marah Juga sama dia Gitu Hal negatif Seperti apa Itu dia Kayak ngebantu Buat orang yang Nyari nomor Orang-orang yang Yang nyari-nyari Apalah disitu Gitu Soalnya waktu kita Masuk disitu Kan dia bilang Pantangannya Gak boleh ngerokok Gitu kan Soalnya Kalau bawa rokok Itu tuh Makhluk yang Dia pelihara Yang datang Jadi yang bisa Manggil makhluknya itu Adalah si Bapak kuncinnya itu Harus bawa rokok Harus bawa kelapa Ijo Sama Apa ya Kayak bunga Tujuh rupa Itu buat ritual Memang disana Banyak Di pojok-pojok Sudut itu banyak Terutama Yang di pojok Arah mau ke danau Oke Disitu Nah akhirnya Kita tuh Berapa hari kemudiannya itu Rame-rame ya pulang ke Cianjur kan Maya ajak kesana Buat Rukiah Ternyata itu Makhluknya Gak mau dikeluarin Energinya Jadi Masih nempel Melekat Makanya Sampai ke badan kita itu Kena ke fisik gitu kan Sampai biru-biru di kaki Itu di Rukiah juga lama Karena kan Itu udah pekat banget Udah berhari-hari nempel Sampai dimandiin Dan kita itu Sampai tiga hari ke depan itu Mimpinya tuh sama Jadi ada sosok Ular dua Sepasang Selalu ada di depan rumah kita Jadi dia kayak Masih penasaran gitu Mungkin Katanya yang Bisa dalam artian Menembus dimensinya dia Baru Tim kita doang Jadi semuanya tuh kayak Diganggu sama dia Dari penelusuran itu lah Kita seminggu kurang lebih tuh Drop semua Sampai dimimpiin pun sama semua Didatengin sama Dua siluman ular itu Cewek sama cowok Adanya di depan pintu rumah Sampai disitulah kita kayak Istirahat dulu Berapa bulan Kita gak nelusur lagi Oh dari konten itu Iya Karena memang Kita kan gak ada yang backup juga ya Pas Maya Drop kayak gitu Yang lain drop Ya jadi gak ada yang nyembuhin Gitu kan Karena kalau Biasanya penelusuran kan Selesai penelusuran Semuanya Maya yang bersihin Iya Gitu Disitu mau cari orang yang Searah gitu ya Ilmunya Tapi Susah Sampai sekarang pun gak nemu Gitu Kebanyakan rata-rata Merekanya juga Ngetes ilmu disana Jadi Bentrok Marah Kenanya ke Maya juga Makanya sampai sekarang Gak pernah ada Backupan orang yang Buat nge-backup kita Gitu Wah Gila ya Gara-gara penelusuran itu Udah Bisa ngikut sampai Ke rumah gitu Yang ditakutin kan Takutnya ada yang sakit Gak sembuh-sembuh gitu Nanti malah kita kan Yang kesalahan gitu Sampai ada Salah satu kru kita yang Orang tuanya bilang Udah lah gak usah ikut-ikut Apa Penelusuran lagi Iya penelusuran lagi Soalnya resikonya kayak gini Gitu Tapi ya memang Anaknya suka ya Penasaran dengan Hal-hal kayak gitu Ya ikut-ikut terus Sampai sekarang Oh sampai sekarang Iya sekarang Justru malah Gak kapok Gak kapok Iya Sudah dari tim Jajak Bepeker ya Kapok Itu baru diketawain ya Belum liat langsung Makhluknya Kalau sering pasti Bakalan keliatan sih bang Kalau sering ikut-ikut Kayak gitu Oke Tapi Itu sih Anak Yang ini apa namanya Anak ini yang Aslinya udah Udah pernah Ditemukan kan ya Iya Ditemukan Dan akhirnya dibawa Sama keluarganya Dimakamin gitu Dan yang paling ini Mereka itu Berpegangan Saling berpegangan tangan gitu ya Sampai di kuburnya pun Katanya gak bisa Pisah Jadi mereka tiga Oh Iya Satu Satu Yang lahat tuh bertiga Yang anehnya tuh Sepedanya gak ada yang liat Pas dicari Di sekitaran situ Gak ada yang liat Kalau disitu ada sepeda Disitu tuh Di komplek itu tuh Di tengah komplek Atau di pinggirnya sih Danau nya itu Di tengah Belakang Belakangnya komplek Jadi Mungkin Kalau itu jadi Itu bakalan Dibikin kayak area Apa ya Taman air gitu loh Bang Cuma karena Dia pembangunannya gak selesai Jadi ya kayak Kubangan aja Disitu Itu Tanahnya Tanah hidup Jadi kita injek Dia masuk ke dalam gitu Oh Yang bahayanya tuh itu Karena tanahnya tuh Jadi kayak Tanah hidup Lumpur hidup gitu ya Dan itu juga Yang masuk ke maya itu Yang kakek-kakek Gak mau keluar itu Itu memang yang megang wilayah Kuburan keramat itu Jadi masih banyak orang Yang nyari-nyari Katanya kan Kalau kuburan Chinese itu Banyak harta Karun di bawahnya Jadi banyak yang ngegali Nyari-nyari gitu Mungkin mereka Mikirnya Kita sama Seperti mereka itu Makanya dia marah Apalagi dia ngeliat Yang gaibnya juga Mungkin Kenapa nih orang Bawa-bawa Istilahnya Ke rumah orang Tapi bawa preman gitu loh Iya Jadi dia marah Itu yang bikin marah Tapi si kakek itu Wujudnya Wujud kakek-kakek Indonesia Asli Bukan kakek Indonesia ya Jadi Kayak Chinese Cuma Ya kulitnya kulit Kulit kita gitu Enggak-enggak Yang putih gitu Enggak Cuma matanya sipit Jenggotnya panjang Jari-jarinya pun Panjang banget Oke Itu udah berapa tahun Terbang kalanya 10 tahun katanya 10 tahun Iya Berarti Kalau sekarang ya Udah hampir 13 tahunan Kosong Itu memang Kompleknya itu Agak aneh Jadi gak di pinggir Jalan hidup Malah masuk ke dalam Kayak Persawahan gitu Jadi dari depan Kita tuh udah Masuk ke dalam itu Kayak masuk ke Hutan Gak ada yang tau Kalau disitu tuh Bekas Apa ya Kayak klaster gitu Oke Itu gak ada yang tau Karena dari depan Jalan raya Gak keliatan Lokasinya tuh Gak keliatan Jauh ya Jauh Jadi yang ada disitu Yang tinggal disitu Cuma Kuncen dan keluarganya aja Menempatnya komplek gitu Iya Disitu dia Dia doang yang disitu Di Tengah-tengah Apa namanya Komplek yang Komplek mati Terus depannya Rawa-rawa gitu Itu mobil juga masuknya Susah banget Emang tanahnya tuh Nyeresep ke dalam gitu Susah banget Masuk ke area Rumah itu Berarti Kayak Kak Maya Kejadian kayak gini Ini baru pertama kali Yang Kak Maya alami Iya Sampai parah kayak gitu Baru Dari jam 12 malam Dari jam 12 Sampai jam 4 pagi Sadar-sadarnya Full banget Itu habis subuh Jadi selama 4 jam itu Kita bingung Yang lain tuh bingung Nyadarinnya tuh gimana Sampai balik lagi Ketempatnya Gak sadar juga Soalnya yang di dalam Badan Maya tuh Diisi sama makhluknya Itu Jadi subuh Maya tuh Gak bisa masuk ke Dalam Badan Maya lagi Justru dibantu Sama Almarhumah Ita Pas dia masuk Memang keliatan Sorry Saya agak lupa Almarhumah Ita ini Yang meninggal di Gunung Gede itu Yang meninggal di Gunung Gede Iya Sahabat-sahabat Maya Oh iya Saya kurang ikutin Iya Jadi masih belum Ini ya Makanya gak Ita ini apa yang ini Makanya saya tanya lagi Gitu Dia Oh iya Soalnya Dia tuh ada sampe Maya tuh nangis Katanya sih Kalo dari Maya sendiri ya Gak sadar gitu Kalo Sempet ngomong Yaudah pengen ikut Ita aja gitu Tapi Maya tuh gak sadar Kalo ngomong kayak gitu Cuma tim yang lain tuh Udah kepanikan kan Waduh Gimana nih dia Mau ikut aja gitu kan Gak mau Gak mau balik lagi Ternyata itu bukan Maya yang ngomong Jadi jinnya itu Bisa Menyerupai suara Maya tuh dia Bisa Oke Oke Oh iya Untung ya Jejak gue peker Cuma podcast aja ya Kalo penelusuran Sering-sering itu Kita dua kali ya Kayak Penelusuran kamaya Iya Kalo yang dirusun itu kan Rame ya Jadi gak bisa fokus ya Tapi mudah-mudahan next ada waktu lagi lah Kita Kangen sih sama penelusuran itu Dengan suasananya Malam-malam Sepi Dengan ketakutannya Apalagi tim jejak BPK lucu-lucu ya Iya Tapi emang berani Berani lagi Iya Liat Oke Kamaya Oke dari kejadian itu Udah Dari situ udah gak ada lagi ya Maksudnya Kamaya udah bisa Menetralisir Sendiri Iya Jadi dari situ malah Justru Banyak belajar lagi Karena dari hal kejadian itu kan Kita gak mau Sampai kayak gitu Lagi gitu kan Gimana caranya Kalo misalnya Keadaannya darurat Kayak kemarin Nah itu Kita asal lagi Dan ya mau gak mau Si Boisi itu Harus belajar juga gitu kan Jangan sampe lupa Kayak waktu itu Dibikin Karena emang panik ya Baca Ayat kursi aja Diputar-putar gitu kan Apalagi bacaan ini tuh Cukup panjang Bacaan ayatnya tuh cukup panjang Dan sekarang Alhamdulillah sih udah Udah Gak pernah terjadi lagi kayak gitu Oke Alhamdulillah ya Nah Ini kan Saya penasaran dengan Kak Maya yang Di awal tadi nih Tentang Kenapa Berhijab gitu kan Oh iya 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 Katanya kan ada Kejadian yang Serem nih Di belakang Ya dibalik dari Berhijabnya Kak Maya ini Itu Kalo boleh Kasih tau Seperti apa sih Kak kejadiannya Jadi sebelum Pisah Pisah Jadi kayak Keluarganya Jauh Maya tuh Cuma sendiri Oke Minta tolong Gak ada yang mau nolongin Dan disitu keadaan Maya tuh Terlanjang Gak pake apa-apa Oke Terus Anak Maya tuh Maya minta tolong Dia cuma noleh ke belakang Terus dia jalan lagi gitu bang Jadi gak ada yang mau nolongin Oke Nah Maya minta tolong sama suami Suami Maya itu ada di satu Kayak kandang Dia jalannya merangkak Jadi Maya mau nolongin dia Gak bisa Dia mau nolongin Maya Gak bisa Disitu air makin Makin ngegulung Mau makan kita lah Ibaratnya Itu tanah juga goyang Tapi bang anehnya Yang nolongin itu Ada perempuan Sama laki-laki Yang perempuan itu Pakaian yang ketutup Semua putih-putih Semua Dia bawa Quran Kamu mau selamat gak Kata dia Oke Iya Gimana caranya Gitu kan Disitu rumah Udah yang Rumah Maya tempatin itu Udah ancur Porak-poranda semuanya Terus dia ngasih Quran-nya Pegang Katanya Yang satu ngasih Quran-nya Yang satu lagi Makaikan kerudung Tapi kerudungnya tuh Kayak mukena panjang Putih Semua gitu Ditutup sama dia Kamu lihat ya Yang bisa Jalan Di keadaan Kayak gini Cuma orang yang Pakaiannya Kayak kita Kata dia Gitu Terus disitu Dia jalan Maya ngeliat Dia jalan tuh Di atas air Tapi gak Jatuh Gitu Disitu pas Maya ngikutin dia Dia noleh Dia bilang Itu yang Yang kamu pegang Gunain tiap hari Kata dia Itu yang bisa Nyelamatin kamu Tapi tuh dia jauh Cuma suaranya Ada di telinga Pas Maya jalan Suara azan itu Hayala sholat Selalu itu Terus terulang-ulang tuh Lagi Maya jalan Ngelewatin air itu Itu tuh bingung Awalnya tuh Mau kemana Gitu kan Semenjak dikasih Quran sama yang cewek tadi Itu jalannya mulai Kebuka Dan tadinya Ketutup sama air Semua Tapi Maya Gak langsung Jalan Itu balik lagi Nolongin Suami Nah disitu Yang Maya liat Itu kan Kalau telanjang Semua Pasti keliatan kan Semuanya Tapi ini tuh Bagian kelaminnya Gak keliatan Jadi cuma Setengah Bawahnya blur Gak keliatan Gak tau itu Orang dari mana lagi Datengnya Sama Uyudnya kayak gitu Pakaiannya putih-putih Tapi ini cowok Dia dipakein Sarung Tapi warnanya putih Sama kain Kayak kain ikhram Warnanya putih Dipakein Kamu pake ini Kamu pegang ini Kamu jalan Jalan aja ikutin Pasti ketemu Jalan keluarnya Tapi semenjak Kita jalan Ngelewatin air itu Itu azan tuh kayak Kayak Lesola Kayak gitu Terus Sampai akhirnya Keluar dari air itu Yang Gelombang gede itu Disitu Nemunya apa Masjid Gitu Disitu Maya tuh mimpi Kayak Apa ya Mimpi Di dalam mimpi Gitu Itu lagi sholat Tapi rasanya tuh Kayak dicambukin Bang Pas Lagi sholat tuh Rasanya kayak dicambukin Sakit Gitu kan Sampai pas Disitu udah gak Tahan lagi Kebangun Kebangun Basah semua Badan Padahal tidur Pake selimut Tapi dalamnya udah basah semua Lalu udah nangis-nangis Besoknya kayak gitu lagi Mimpi Sampai tujuh hari Berturut-turut Di hari ketujuhnya itu Mimpinya ada di dalam Liang lahat Itu pas Pas Melek gitu Itu keliatan Itu tanah semua Menghimpit Makin-makin sempit Gitu kan Makin sempit Sampai Dalam hati ini apa Gitu kan Tapi gak bisa bangun Bang Ngerasain badan tuh Sakit banget Pokoknya Setiap kali mimpi Pasti ada Azan Hayalah Shola Lafaznya itu Yang diulang-ulang Di dalam Liang lahat itu Juga kedengeran gitu Suara azan Terus Sampai Badan tuh sakit Sakit semuanya Pas sadar juga Sakit Dan itu Pas sadar itu Udah dikerumunin Sama keluarga Bang Itu badan Udah pada kaku Udah kaku Udah dingin semua Udah pada pucat Gitu kan Itu yang pertama sadar Yang Maya cari itu adalah Hijab Nama Quran Oke Sampai Gak mau lagi pokoknya Yang selain itu Gak mau gitu Maunya ini aja Gitu kan Terus kata mama gini Kalau memang ini Mimpi buat nyadarin Pake hijab Udah pake gitu kan Tapi gak bisa yang langsung Berubah total mah Gak apa-apa pelan-pelan Gitu kan Pelan-pelan Semakin memperbaiki diri tuh Daripada Gak sama sekali Gitu kan Ini tuh Hidayah jatuhnya Nah Setelah dari kejadian itu Itu tuh setiap Dengar azan Pas hayalah sholah Itu kalo gak buru-buru Ngambil wudu Belakang Kayak Bekas cambukan Sakit banget Oh Sampai sekarang pun Kayak gitu Sampai Maksudnya Sampai sekarang Jadi kalo denger azan Gak langsung ngambil wudu Itu badan Udah bekasnya Merah Kayak petir gitu Oh Sampai sekarang Sebenernya kalo cerita kayak gini Jadi sedih gitu ya Pokoknya inget Itu tuh bener-bener Kayak nyata banget Kayak kiamat kecil lah Jatuhnya Belakang udah kayak petir gitu Sakit Tapi Anehnya Kalo lagi PMS Atau lagi menstruasi Itu gak ada tanda itu Gak sakit Ya Pokoknya kalo Gak wudu Kalo dalam hati Gak ngomong Iya Bentar lagi wudu gitu Itu bakalan sakit terus Sampai sekarang Masih ada Tanda itu Tandanya Merah banget Di belakang Itu sakit banget Kalo lagi di jalan Azan Dengar azan Itu sakit Mak Kok bisa kayak gitu Soalnya Di dalam mimpi yang terakhir itu Ada yang ngomong Lebih baik sakit di dunia Daripada sakit nanti Ya Langsung kan di Hari terakhir itu Mimpi yang di kuburan itu Mimpi yang terakhir itu Sedihnya Di dalam liang lahat itu Kita ngeliat keluarga tuh bang Padahal ngeliatin kita di Liang lahat itu kan Tapi gak ada yang mau ngolongin Mereka cuma ngeliatin gitu Nah yang kerasa Pas bangunnya itu Ada air mata dari Mama Itu jatoh Ke Jenazah Maya gitu Jatoh tuh langsung sadar Disitu ternyata dia juga lagi nangis Nyadarin Kondisi Maya itu Pas bangun itu jam Setengah 12 Itu ternyata Dari Dari subuh Udah Tidurnya udah Apa katanya teriak terus Kayak rep-rep Itu gak sadar juga Sampai setengah 12 siang Makanya semua tuh Rame gitu di rumah Ngeliat semua Itu udah Badan udah kaku Udah keringatan semua Pas bangun itu udah bener-bener kayak Gue dikasih waktu nih Buat hidup lagi gitu Udah ngerasa kayak Ya udah kayak mati suri gitu Padahal itu cuma mimpi Wah luar biasa ya Berarti Itu ya Hidayah Dari Allah itu emang Datangnya beda-beda ya Setiap Orang ada yang Dia sampai Akhir hayatnya Belum mendapatkan Hidayah gitu Padahal kan Yang kita ketahui Bahwa Hijab itu Wajib Hukumnya Untuk wanita Muslimah Soalnya Maya tuh kayak dulu tuh Salah Salah apa ya Mungkin salah tangkap Dari Lagi sebelum Balik itu Masih kecil Abah tuh selalu bilang Mungkin dulu kan Belum Belum diwajibkan Karena memang belum balik ya Gak apa-apa Gak pake hijab gitu Nanti aja pake hijabnya Harus dari kemauan sendiri Pokoknya Salah tangkapnya tuh disitu Dulu kan sempet berhijab Terus buka lagi Pas lagi Kerja Kan tuntutan pekerjaan Itu Buka 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 tutup hijab lah Jatuhnya ya Sampai pas Terakhir konten juga Udah jadi kebablasan Gak pake hijab Ya mungkin Mengingat lah ya Diingatkan lagi Dengan caranya Kayak gitu Berarti Dari Berhijab itu Udah berapa bulan Kak Apanya Kak Maya Udah mulai mantap Mengenakan hijab Pas dari mimpi itu Pokoknya udah langsung Gak lepas-lepas Sekarang itu Udah berapa bulan ya Kurang lebih Tiga bulan Kurang lebih Tiga bulanan Ya tiga bulanan Amin ya Masya Allah Luar biasa kuasanya ya Aduh Saya sempet terharu juga ya Dengar cerita Kak Maya Ini alasannya Menggunakan hijab Tapi Tapi gak tau ya Yang mimpi itu Entah Siapa Yang datang itu Entah Ya pokoknya itu kuasa Kuasa dari Allah Tadi ya Sampai kerasa Nyatanya itu Kerasa banget Kesimpulannya Kita diingatkan lagi Di dunia Cuma Ya butuhnya itu Sholat Quran Sama Nutup diri Itu kan yang dititipin Dalam mimpi itu Dengar suara azan Dikasih Quran Sama baju yang tertutup Itu Siap ya Teman-teman Itu Mungkin Teman-teman disini Ada penonton Yang masih belum Menggunakan hijab Gitu Dan Itu mungkin datang Dari Dari hati Sebenarnya Ada yang dari hati Ada yang dari hidayah Gitu Tapi lebih baik Dipaksakan Dipaksakan ya Jadi jangan Saya takut salah Sekitip Banyak orang Susinggung Wah Gitu Oke Sampai sini Ada yang Perlu disampaikan Lagi gak Mungkin dari Yang terakhir ya Yang dari mimpi itu Ya sebenarnya Maya juga gak bisa Langsung berubah Total Mungkin dari kalian Yang nonton Kayak Ya baju lu aja Masih kayak gitu Gitu Ya itulah nanti Perlahan akan Menjadi yang Lebih baik Kita saling Mendoakan aja Iya betul Step by step ya Semua ada Jalan yang masing-masing Oke Terima kasih nih Berwaktunya Sama-sama Oke JPEKers Itu tadi Obrolan misteri Jijak Pepeker Bersama narasumber kita Kak Maya True Story Jangan lupa Untuk support channel youtube Jijak Pepeker Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak-banyaknya Video-video youtube Jijak Pepeker Dan buat teman-teman juga Yang punya pengalaman menarik Dan ingin menceritakan langsung Di studio Jijak Pepeker Teman-teman dapat Menghubungi admin Melalui nomor whatsapp Yang saya cantumkan Di bawah ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Kak Maya Terima kasih Buat waktunya Ya Kak Maya Isi komah ya Kak Maya Amin Amin Sampai jumpa T Kin Mварan 500 2007 12 200 Ensuite Set 2 200 300 200 300 300 200 100 200 600 500 800 300 300 Terima kasih sudah menonton!